Oke, ketemu lagi dengan saya, Wendor Pratama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membuat sebuah film animasi ya. Kemarin kita udah belajar cara menggerak-gerakan dengan menggunakan reaching, armatur ya, kemarin. Nah, kali ini kita akan coba untuk menggabung-gabungkannya. Nah, jadi disini saya punya beberapa file, contoh saya open aja. Disini saya punya file, ini, zombie. Saya done save aja nih ya. Nah, zombie ini dan zombie ini sudah saya reaching. Reachingnya seperti itu. Saya buat 150 frame aja. Oke, nah, file selanjutnya saya punya environment ya. Environment-nya itu saya punya jalannya, jalan seperti ini. Nanti zombie jalan disini gitu ya. Dan saya juga punya beberapa lagi. Seperti store-nya, saya punya store seperti ini. Tentu saja kalian sudah bisa membuatnya ya, materinya sudah pernah saya berikan. Kalau belum bisa, silahkan coba di-review di Youtube-nya ya. Dan saya juga punya satu lagi. Satu lagi saya punya, apa nih? Barber. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Cara membuatnya juga cukup sederhana. Terus ini saya buat new aja, general. Nah. Oh iya, sorry. Sebelumnya pastikan dulu, di bagian-bagian yang lain, contoh saya buka pajama sih ya. Ini tidak ada lampu dan kamera. Itu dihapus kameranya. Kamera dan lampunya itu tidak ada, saya hapus di sini. Dan di semua file-nya saya hapus ya. Nah, oleh karena itu, nanti kameranya kita buat di... Oh, sorry. Di new aja. Dan drop. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya. Oh iya, hasilnya dulu ya. Hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Ini result. Saya punya result ini. Nah, seperti ini. Wah, banyak ini ya. Apa aja nih di dalamnya. Nanti kita akan bahas apa aja isinya. Nah. Gerakan-gerakan nanti juga seperti ini, bisa ya. Nah, gitu. Apa aja yang dibuat? Oke, kita buat general dulu. Nah, yang pertama, ini kita hapus. Biarkan aja. Ini kalau lampunya mau dihapus, boleh. Tapi kameranya biar aja ya. Nah, oke. Kita masuk ke sini, file. Link ya. Nah, link. Yang mau kita link adalah file yang tadi. Ini saya punya beberapa. Pertama kita jalan dulu ya. Jalan dulu. Collection. Nah, collection ini. Oke. Sudah ada jalannya. Oke. Kalau collection ini sebenarnya kita menyisipkan file yang tadi kita buat ke sini. Tapi ini nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa di-edit. Tapi digera-gerain bisa. Nah, tapi di-edit nggak bisa ya. Edit mode. Nggak bisa di-edit. Oke. Selanjutnya setelah masukin ini. Jalan. Kita masukin lagi. Kita linkkan lagi. Zombie ya mungkin. Zombie-nya. Mana zombie-nya. Atau mungkin yang pertama-mana dulu ya. Kita main di... Apa lah. Zombie dulu. Mana zombie. Zombie yang dua saya pakai. Oke. Di collection. Tetap di collection yang ini ya. Kamain ya. Nah, ini dia. Biar aja dulu. Saya ambung lagi di file link. Kita link lagi. Barbar mungkin. Collection. Nah, ini. Kita langsung aja kita gabungkan di sini ya. Ini kayak biasa ya. G ya. Mungkin kita tinggi in. Z. Oke. Seperti itu. Kita linkkan lagi di sini. Satu lagi. Saya punya pajama store. Oke. Sama konsepnya. Ini juga saya... Sini. Biar nggak nabrak ya. Sini. Nah. Oke. Mudah-mudahan udah sama nih. Pintunya udah sama. Nggak ada yang kebesaran. Kalau ada yang kira-kira yang terlalu kecil. Besarin aja. Mungkin ini terlalu kecil ya. Besarin aja nih. Skill. Nah. Nggak bisa di-edit. Bukan berarti nggak bisa di-scale ya. Nggak bisa di-scale. Oke. Tapi kalau nggak di-edit di sini. Nggak bisa ya teman-temannya. Oke. Selanjutnya. Zombie-nya. Di sini. Kebesaran ya. Apa-apa. RZ-90. Saya... Arahnya nanti ke sana. Nih jalannya. Ini saya GX. Di sini. Saya mau lihat dulu kakinya nyecah nggak gitu ya. Oke. Nyecah. Ini saya kecilin dulu. Tapi kalau dikecilin dia ke atas tuh. Nah. Karena pointingnya dia di atas tadi. Saya kecilin di sini aja. Pakai 3D Cursor. Rubah ininya ke 3D Cursor. Jadi ukur skill dia ke bawah. Nah. Samain nggak bisa. Nggak pintu. Oke. Udah pas. Oke. Udah nyecah. Lakinya. Kita pindahin lagi ke blending box. Oke. Kalau gitu. Sekarang. Bernyatu nih semua. Tinggal di. Buatin animasinya. Tapi kalau ini kita render. Kasihnya gelap. Nah. Kemarin saya udah pernah bahas. Kita kasih. Background ya. Ini backgroundnya kan hitam nih. Kita kasih background. Cara kasih backgroundnya di sini tetap sama. Kayak kemarin. Kita boleh pakai. Informant texture. Boleh pakai. Sky texture. Nah. Mungkin saya bergampang pakai sky texture aja. Saya pakai Hosek ya. Kalau di hasilnya seperti ini nanti. Nah. Tapi. Walaupun seperti ini. Tetap saya berikan di sini. Lampu. Lampunya saya kasih pakai area. Nah. Z. Karena kalau nggak dikasih lampu. Nanti dia. Warna baju biru tadi. Oke. Kita kasih lampu. Di sini lampunya. Nah. Lampunya kita kasih. Jadi. 700 watt aja. Nah. 100 watt. Dan saya. Klik di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini screencastnya. Ini saya duplikat. Pakai ALT D. Ada yang tau kenapa pakai ALT D? Ya. Karena. Nantinya. Kita kalau merubah satu lampu. Kerubah semuanya. Gitu ya. Nah. Ini juga saya kopas aja ke sini. ALT D. Ini rotate. Di sumbu X. Biar ke arah sini. Biar ke arah objeknya dia. Tuh. Gitu. Nah. Jadi lampunya banyak ya. Iya. Banyak lampunya. Nanti bar listriknya mahal ya. Nggak. Nggak usah dipikirin. Ini sama aja ya. Tapi. Semakin banyak lampu. Semakin terang. Rendernya akan semakin berat. Biasanya seperti itu. Oke. Sekarang kita coba untuk melihat kameranya. Udah terang ya gambar zombie-nya. Sekarang kita coba jatuh dari kameranya. Nah. Kamera tekan 0. Lampet 0 ya. Itu untuk kamera. Dan. Untuk gerakan kameranya. Pakai ini aja. Live action-nya pakai. Sorry. 0. Pakai shift F. Shift F itu seperti ini. Gerakannya pakai AWSD ya. AWSD. Untuk bawah ini Q. Untuk ke atas dia pakai E. Oke. Nah. Ini saya lihat di sini. Zombie-nya. Untuk menggerak-gerakannya. Untuk mempointing-nya. Mungkin kalian udah belajar ya. Caranya gimana. Kalau saya sih. Zombie-nya digerakin dulu ya. Dari sini. Oke. Mungkin di bagian 1. Saya pakai ini nandainya sih. Lebih gampang nandainya pakai ini. Ini saya. Jangan lupa key-nya. Location and rotation. Ini jangan lupa di insert. Oke. Tadi saya pergerakannya di per 20 frame. Jadi. Per 20 frame. Saya tandain kakinya ini. Tadi canjeng-canjah ini ya. Saya geser EX. EX. Jadi kalau digerakin. Gitu dia. Set. Gitu ya. Nah. Di frame ke 40 juga. Dari sini. Frame ke 40-nya. Dia. Saya geser ke EX. Ini. Insert. Jadi nanti kurang lebih dia seperti ini. Nah. Ya. Halus nggak halus ya. Kurang lebih seperti itu. Kita gerakkan lagi. Dari sini. Di 60. GX. Insert lagi. Kita tandain lagi di sini. Tadi saya per 20 frame ya. Kalian mungkin. Ada yang per 10 frame. Bebas aja ya. Animasi juga nggak harus ini. Ini karena saya pengen ini aja nih. Jadi. Oke. Besar lagi. Di sini. Ini patokan aja ya. Nggak harus sih. Karena kalau nggak ada patokan itu agak susah ya. Nggak repot. Di sini. Wah. Kemana tuh. Jauh kali. Gitu lah. Kira-kira. Udah. Udah selesai. Nah. Selanjutnya. Kalau ini kita animasikan tuh udah bisa nih. Oh iya. Ini kita buat aja 150 ya. Atau 130. 30 deh. Nah. Ini dia bisa nih. Jangan dia zombie-nya. Nah sekarang kita mau gerakkan kameranya. Kan jelek tuh kalau kameranya gini aja ya. Nah kita gerakkan kamera dari sini. Juga sama key-nya. Locker. 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 Nah jangan selek oh lagi ya. Selek kameranya aja. Di sini. Nah jadi kalau saya sih. Gerakinnya pas di sininya itu. Jadi gini mungkin. Jadi waktu di sini. Gerakinnya. Kita bisa lihat tuh kameranya. Oke seperti itu dia. Dilihat dari sini. Langsung aja sipa. Yep. Tuh. Oke. Itu tadi ya. Nah. Kalau udah selesai. Kalau udah selesai. Kita mau simpan. Nah secara nyimpannya. Safe biasanya. Pertama ada safe ya. Safe dimana gitu. Untung rendernya. Perhatikan. Jangan sampai salah. Kita mau render sebagai apa. Kalau mau render sebagai if. Langsung aja. Kita set di bawahnya. Tapi. Hati-hati di sini ada cycles. Lebih cantik sih. Gambarnya lebih bagus. Tuh. Lebih realistic ya. Tapi ada masalahnya. Sangat berat. Rendernya per frame-nya itu. Kita punya 130 frame atau 150 frame. Itu. Rendernya sangat berat. Jadi saya sarankan. Kita main di if saja dulu. Nah. Belumnya jangan lupa. Karena saya ada menggunakan ini. Belum di sini. Ambient occlusion. Boleh dipakai. Boleh enggak. Ini untuk setting-settingnya aja. Tapi karena kita udah pakai banyak lampu. Nggak usah dipakai juga. Nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya. Di sini. Setting outputnya dimana. Misalnya outputnya. Saya pilih di animation project. Tempat saya tadi. Nah. Ini di accept. Oke. Dan file formatnya. Hati-hati. Jangan png. Nanti kalau png. Gambar semua nanti ada 130 gambar nanti. Harus disatukan masing-masing. Jadi kita pilih aja avjpeg ya. Avjpeg. Nanti outputnya ini avi. Oke. Kalau sudah seperti ini. Langsung aja di render. Cara rendernya. Di sini. Ini. Render animation. Nanti render animation seperti ini. Oh. File editing sama. Jadi nggak bisa dia. Oke. Karena sudah selesai. Silahkan. Dikerjakan. Mudah-mudahan. Kamu punya banyak waktu untuk mengerjakan ini. Oke. Sampai jumpa.